Intro Innalillahi, Lesti Kejura meninggal dunia lantaran shock mendengar suaminya dihujat netizen. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya. Agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Sedala sesuatu adalah milik Allah. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Kehilangan seseorang untuk selamanya bukanlah suatu hal yang mudah. Rasanya sungguh berat. Tapi, tak ada jalan yang lebih baik selain mengikhlaskannya. Turut berduka cita. Baru-baru ini, Lesti Kejura sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani rawat inap. Hal itu karena istri Rizky Bilar ini sakit tifus. Rizky Bilar pun sempat menunjukkan kondisi Lesti Kejura yang terbaring lemas di ranjang rumah sakit melalui media sosialnya. Namun sekarang, Lesti Kejura justru dikabarkan telah meninggal dunia di rumah sakit karena penyakit tifus yang dideritanya tersebut. Kabar ini diunggah oleh salah satu kanal YouTube yang berjudul, Lesti Kejura meninggal dunia di rumah sakit akibat sakit tifus. Narasi yang berjudul tersebut juga menceritakan kondisi Lesti Kejura yang ngelantur ketika di video oleh suaminya, Rizky Bilar setelah siuman. Karena sebelumnya, Lesti Kejura sempat jatuh pingsan dan suhu tubuh tinggi sampai akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Namun, video berdurasi 8 menit itu justru tak menjelaskan soal kabar Lesti Kejura meninggal dunia karena sakit tifus. Narasi dalam video hanya menyampaikan kondisi Lesti Kejura ketika dilarikan ke rumah sakit dan doa Ivan Gunawan untuk kesembuhan istri Rizky Bilar tersebut. Jadi, video yang mengklaim bahwa Lesti Kejura meninggal dunia karena sakit tifus itu merupakan konten manipulasi alias warx. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.